Allahu Akbar Apa doa itu? 17 kali sehari kita memohon Ya Allah berikanlah kepada kami Petunjuk jalan yang lurus Namun tidak sedikit Dari kita ketika ditanya Sudahkah doa-doa yang Dibaca itu Atau doa yang selalu dipanjatkan Dalam sehari 17 kali itu Dikabulkan oleh Allah Banyak yang menjawab Tidak tahu Bahkan ada yang mengatakan Belum Lalu sebetulnya apa yang kita minta Padahal kalau kita memohon Jalan yang lurus Jalan orang-orang yang diberi petunjuk Dan bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan Atau bukan jalan orang-orang yang tersesat Maka Allah sudah jawab doa itu Allah sudah kabulkan doa itu Apakah pengabulan doa dari Allah Ketika kita membuka Al-Quran Ada surat Al-Fatihah Di sebelah kanan Di sebelah kiri Ada surat Al-Baqarah Di situ jawabannya doa kita Allah sudah turunkan Al-Quran Huda lil mutakin Sebagai petunjuk Bagi orang-orang yang Ingin menjadi manusia yang bertakwa Tentunya Manusia yang bertakwa ini Di ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran ini Jelas sekali janji Allah Bahwa orang yang taat kepada Allah Orang yang disebut menjadi golongan yang bertakwa Maka hidupnya akan dijaminkan kebahagiaan Baik di dunia maupun di akhirat Nah pertanyaannya sekarang Siapa yang hidupnya ini akan dijaminkan oleh Allah Lalu apa ciri-ciri mereka Sehingga nanti kita bisa menilai Apakah Saya pribadi ini Sudah termasuk dalam golongan orang-orang Yang diberikan petunjuk atau belum Cirinya yang pertama adalah Alladhi na yu'minu na bil gaib Ciri yang pertama adalah Orang-orang yang beriman kepada yang gaib Dalam pengertian ini pun masih banyak yang Salah menafsirkan Kenapa? Karena Saat ini Di media sosial, di televisi Dan lain sebagainya Banyak menyiarkan acara-acara yang berkaitan dengan gaib Ada dunia lain Ada Apalah acara-acara yang lain itu Yang sehingga mindset Kita tertuju pada bahwa Makhluk gaib itu Hanyalah penampakan-penampakan Dari golongan jin Padahal yang dimaksud Alladhi na yu'minu na bil gaib disini adalah Satu Bahwa kita Harus beriman kepada Allah Iman dengan penuh keyakinan Dalam hati Mengucapkan dengan lisannya Berarti kita berjanji Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Dengan segala konsekuensinya Kita memanifestasikan Janji kita itu dalam perbuatan Iman kepada Allah Iman kepada malaikat-malaikat Allah Dengan berbagai macam Tugas dari malaikat itu Lalu yang ketiga Beriman kepada rasulullah Bagi kita saat ini Rasulullah itu gaib Karena kita Belum bertemu Rasulullah Tapi semoga Nanti di akhirat Ketika kita menjadi manusia Yang bertakwa Kita taat kepada Allah Merujuk dengan Akhlak rasulullah Dengan sabda-sabda rasulullah Maka insyaallah kita akan dipertemukan Oleh rasulullah Lalu yang terakhir Kita beriman kepada Kodok dan kotarnya Allah Dan termasuk juga Kita beriman kepada Surga dan neraka Atau hari akhir Itulah yang dimaksud Yuk minu nabil waib Beriman kepada yang gaib Dari satu ciri ini Sudahkah kita termasuk Orang yang di dalamnya Lalu yang kedua Wa yukimu nas sholah Yaitu orang yang Mendirikan sholat Banyak yang Mengartikan Mendirikan sholat ini Hanya sebatas Melaksanakan saja Melaksanakan sholat Padahal jika kita menilai Arti yang sebenarnya Bahwa Akimu atau yukimu Itu bisa diartikan Sempurna Berarti Wa yukimu nas sholah Orang-orang yang Menyempurnakan sholatnya Apa maksudnya Sholat secara lahiri Ya kita sempurna Baik dari awal Ketika kita Toharoh Atau berwudhu Sebagai syarat sahnya sholat Lalu bagaimana Cara kita melaksanakan Sholatnya dengan baik Lalu bagaimana Kita membawa Sifat-sifat sholat ini Dalam kehidupan Sehari-hari Nah inilah Ciri yang kedua Yaitu orang Yang mampu Menyempurnakan sholatnya Mampu membawa Sifat-sifat sholat ini Kedalam kehidupan Sehari-hari Lalu yang ketiga Wa mimma rozakna hum yung fiku Yaitu orang-orang Yang mampu Menyesihkan Sebagian rizkinya Untuk didermakan Atau diinfakkan Ke jalan Allah Apakah kita termasuk Orang yang pelit Apakah kita termasuk Seorang yang hanya Menumpuk-numpuk Harta di dunia ini Tetapi kita Seringkali sulit Untuk mengeluarkan Sebagian harta kita Untuk jalan Allah Kita bisa cross-check Diri kita masing-masing Kalau kita ingin Menjadi orang yang Mendapatkan petunjuk Hudalil mutakin Mendapatkan Tuntunan jalan Untuk menuju mutakin itu Maka jika kita memiliki harta Ketahuilah bahwa Harta yang kita miliki Ada sebagiannya adalah Bukan hak kita Bahkan kita Harus Mendermakan itu Ke jalan Allah Bisa kita Santuni fakir miskin Bisa kita Infakan ke masjid Untuk membangun jalan Untuk membangun Madrasah Dan lain sebagainya Lalu berikutnya Adalah orang-orang Yang percaya Kepada Kitab-kitab Allah Yang diturunkan Kepada Umat sebelum kita Dan kitab Yang diturunkan Kepada kita Apa itu Taurat Zabur Injil Kita harus meyakini Itu ada Tetapi penyempurna Dari itu semua Adalah Al-Quran Kita harus meyakini Al-Quran adalah Hudalil nas Hudalil mutakin Petunjuk jalan hidup kita Sebagai pedoman hidup kita Agar kita mampu Mencapai kehidupan Yang sempurna Kehidupan yang Membahagiakan kita Di dunia Maupun di akhirat Dan yang terakhir adalah Wabil akhiratihum yukinun Dan hari akhirat itu Harus kita yakini Adanya Bahwa surga Dan neraka itu ada Bahwa balasan Bagi orang-orang Yang bertakwa Dijaminkan oleh Allah Masuk surga Bahwa orang-orang Yang tidak taat Atau orang-orang Yang melanggar Perjanjian-perjanjian Allah Dia akan masuk neraka Itu harus kita yakini Saudara aku yang dirahmati Allah Dari beberapa hal itu Ciri-ciri orang yang Disebut manusia bertakwa Ciri-ciri orang yang Mendapatkan petunjuk oleh Allah Mendapatkan tuntunan Dalam hidupnya Untuk mencapai kebahagiaan Di akhirat kelah Beriman kepada yang Menyempurnakan sholatnya Orang yang mau berinfak Percaya kepada kitab Sebelum kita Dan kitab Al-Quran Mempercayai hari akhir Surga dan neraka Balasan di sana Janji-janji Allah Ancaman Allah Dan lain sebagainya Kalau kita mampu Meyakini ini semua Manifestasikan ini semua Dalam kehidupan sehari-hari Semoga kita termasuk Orang-orang yang Mendapatkan petunjuk oleh Allah Dan semoga Kita termasuk Orang-orang yang Dijaminkan oleh Allah Nanti di akhirat Mendapatkan balasan Yaitu jannah Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Saudara aku yang dirahmati Allah Sedikit yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Bilaifisabiril hak Astabikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih